Aduh, 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 busetnya Kang, tidur lagi, tidur lagi Kang Pepi, bangun, Kang, Kang Pepi, udah sampe lokasi Kang, gampang. Neng, kalau lagi di pesawat, itu jangan terlalu berisik malu sama orang. Hah, pesawat apaan sih Kang Pepi, orang kita di mobil. Ya ampun Kang Pepi, ayo bangun yuk makan yuk. Hah? Ayo, di nyampe lokasi Kang. Lokasi apa nih? Ih, kan Neng bilang, itu roti gempol. Roti gempol? Iya. Wah, ayo. Wah, ayo, ayo, susah banget dibangunin ya ampun. Ayo turun, ayo. Iya, iya, ayo. Emang udah tau alamatnya? Udah. Mana? Ada deh, yuk. Ada. Tutup Kang, tutup. Iya. Pesenin Neng ya. Iya. Mbak pesen roti, oh ada roti gandum, Neng. Mbak, aku mau roti gandum. Yang ririungan. Ririungan lucu, apa ya ririungan? Apa itu ya? Itu ririungan. Barang-barang itu sama-sama. Oh, ngariung? Iya. Oh, ririungan. Iya, iya. Saya mau ririungan. Iya. Gandum ririungan setengah spesial, setengah komplit. Iya, iya. Iya? Iya. Siap. Ini rotinya, Neng. Iya, ini rotinya. Ini ada sejarahnya, Pak. Ada sejarahnya? Harus, harus ada sejarahnya. Orang tidur soalnya dibangunin nih. Harus tau sejarahnya, Neng. Soalnya gini. Tempat roti banyak. Betul. Iya. Cuma kamu kenapa mengajak kemari? Yang Neng tau nih, ya, Kang, ya. Roti ini tuh sebenarnya ada dari tahun 1958. Pertama kali tuh jualannya roti biasa, Kang. Berarti ini roti udah tua banget, ya? Nah, ini kan roti gandum, kan? Roti gandum itu dijualnya dari tahun 1992, Kang. Berarti ini roti punya sejarahnya, ya? Dari tahun 1958. Kita coba penggunaan jati. Tuh, ya tuh, slice-nya. Ih, kejunya baik banget. Waduh, eh, bau ngikut. Ini yang asinnya ya? Iya, asin. Gimana, Kang? Ting. Ting, 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 ting. Ting, ting. Gurih dari keju, gurih dari telur, gurih dari daging. Kebayang nggak? Tiga gurih dicampur menjadi satu. Tapi dari tempat juga, Neng, ya. Fintes banget, ya, Neng? Banget. Ini kan udah jarang, kan? Kayak meja kecil di sini. Udah, kursi aja gitu. Kursiannya lucu. Simple, ya, Kang? Iya. Harus ngobrol, Neng. Bentar, Neng panggiling. Kan, Neng yang tau. Tapi nggak boleh sama orang itu, yuk. A. Kok? Kang. Kang. Halo, duduk, Kang. Tadi si Neng berbilang, katanya, Mas. Eh, berbilang. Si Neng bilang bahwa ini sudah berdiri dari tahun 1958. Iya, itu tahun 1958 itu di Salatiga. Oh, dari Salatiga? Dari Salatiga, itu tahun 1958. Udah jualan roti? Sudah jualan roti tawar. Roti tawar. Terus pindah ke Bandung? Pindah ke Bandung itu tahun 1992. Oh. Di sini langsung tempatnya? Langsung di sini tempatnya. Baru jualan roti gandum gitu ya, Mas? Baru kemudian tahun 1994 dicoba untuk jualan roti gandum. Cuma komposisi-komposisinya ini yang pertama menciptakan siapa sih? Kalau komposisi untuk resep roti tawarnya sih, itu yang menciptakan itu ibu dari yang punya owner, yang punya toko ini. Terus kemudian itu diwariskan secara turun menurun anaknya, begitu. Ini luar biasa banget, Pak Nguyen Sejati. Harus, harus, harus datang ke sini menikmati nuansa vintage-nya. Terus dari resep-resep mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau gitu, Mas, boleh saya minta foto. Nanti saya simpen di Instagram kita. Nah, hitungan ketiga, kita berteriak gempol. Oke, 1, 2, 1, 2, 3, gempol. Oke, food. Ting, ting, ting. Hidup punya. Munya, 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 munya. Lampu merah? Deren, deren. Dikas. Munya, 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 munya. Lampu merah, rem, set. Munya. Gak lagi. Munya. Sampai jumpa.